Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa subscribe Sport Capri TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga, jaya Hari ini tim Sport Capri TV berada di kota Kijang Bertepat di lapangan sepak bola demang lebar daun Yakni yang terkenal pada umumnya masyarakat mengenalnya adalah lapangan sepak bola antam Lapangan ini berdiri di tahun 2011 dan diresmikan oleh Bapak Bupati, kala itu Bapak Ansar Asmat Dan saat ini masih berfungsi dengan baik dan masih dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar Dalam kegiatan sepak bola dan kegiatan yang tadi juga ada, itu kegiatan olahraga futbol Bapak Sampir-Bapak Ansar Orang Jadi, boleh dikenalkan Bapak, ini namanya siapa? Bapak Bapak Sajamaluddin Kakak ini? ional-Nak Samsidhar Oke, Samsidhar Abang ini? Yuga Oke Bang Yoga, kakak namanya siapa? Kita di Bintan ini berjalan 2 tahun ya Oh lu udah tau, tapi udah ada Tandingan Tanding juga ya? Alhamdulillah kita di Bintan udah sampai ke kemarin Tadi itu ke Malembang, kemudian juga ke Tegak Prapon Prapon 2020, main ke Singapura juga, di University Nah ini sering ke Malaysia juga main ke... Mana kemarin? Perlis ya? Buat idah internasional juga lah ya? Buat idah Apa yang permain ini? Football Cara permain ini kemana nih Bang? Rulet ya Ini kan L Kalau L ini maksimal kita 50 pulang Jadi kalau bolanya kita keluar Pukul ke dalam lagi Itu pukulan yang ketiga Oh berarti dia setiap Kita mukul itu udah dihitung Mungkin nanti kalau misalnya bolanya keluar ke sana Pukul ke dalam lagi itu ada pukulan yang ketiga Cepat 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 Dari bawah, dari bawah, dari bawah Bila-bila Untuk yang muda-muda Adik-adik kita yang masih sekolah biar Mereka berminat untuk ini Karena di luar itu Umur-umur lima tahun itu udah Udah Jadi anak-anak sekolah tuh banyak sekali Cuman di sini aja Kayaknya Adik-adik kita ini masih tetap Bang Honda-Honda Olaraganya mereka kurang Kurang itu ya Kurang minatnya gitu Cuman Bagusnya kita bisa masuk ke sekolah-sekolah Dari Nyakoni Bisa ini kan Di sekolah lah Kalau dalam Latihan ya Kak Macam wabah Corona ini Sekiranya itu terganggu atau tidak? Masalahnya kan Kalau Corona ini kan banyak bilang harus bejemur Iya kan? Nah jadi kak olahraga ini Kita kan bejemur terus Iya panas-panas 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 Dan kan virus itu bisa mati Kalau di rumah kan kita di rumah aja Duduk dia Duduk Sakit juga badan Iya betul Oke Kak Terima kasih banyak Jangan lupa Kak Spot Capri Oke Spot Capri ya Alright Bye Jadi bukan hanya sepak bola tapi bisa dipergunakan ke olahraga yang lainnya Jadi kalau kita lihat dari sisi infrastruktur masih sangat layak untuk dipergunakan Harapannya mungkin ke depan kepada pemerintah Pemkap Kabupaten Bintan adalah untuk memperbaiki yang kita bisa lihat ini adalah rumput yang mungkin sudah tidak maksimal lagi dan harapannya perlengkapan-perlengkapan seperti gawang dan lain-lainnya itu bisa diperbaiki Di pagar juga mungkin sudah ada beberapa yang tumbang begitu ya jadi harapannya ini bisa diperbaiki oleh pemerintah daerah Kita kedatangan dengan bang siapa? Bang Sikin Bang Sikin ya bang Sikin yang biasa berolahraga di sini Mungkin langsung saja kita mungkin bisa bertanya-tanya kepada bang Sikin seperti apa kegiatan di dalam lapangan Kami dari Sport TV Kepri mau menanyakan tentang kegiatan abang selama di sini, berapa hari, berapa minggu sekali di sini? Kalau saya di sini 3 kali seminggu hari Senin sore, Kamis sore dan Minggu pagi Kegiatannya apa sih? Jadi di sini kami ada SSB Binten Muda, jadi SSB Binten Muda ini kalau itu anak dari umur 10 tahun, 11, sampai 12 dan senior Jadi pada saat latihan itu yang kami keluhkan, kami lapangan ini jadi rumput kita lihat sendiri gimana rumputnya nggak ada Jadi kalau hujan, kalau pada saat latihan itu kami ya gimana ya, bola nggak berjalan misalnya kita perlu latihan passing Alur bolanya ya Alur bolanya pasti otomatis kena air kan, rendaman air Jadi ya itu pertama, terus lap, anu, kita lihat sendiri anu pagar, udah pada roboh Terus jaring gawang juga, jaring gawang sudah idulat, kan udah nggak layak dipakai Jadi itu Selanjutnya mungkin ini bang, kalau bang sendiri, bang Ikin sendiri posisinya di SSB itu bagai apa? Sebagai pelatih ya, saya suka pelatih Jadi ada berapa orang? Kalau ikut pertason umurnya banyak, ada sekitar 60 orang Untuk SSB ini, apakah ada dukungan dari pemerintah dalam kegiatan SSB? Untuk SSB ini, untuk masing-masing Kalau masing-masing nggak mandiri ya? Ya, ada manajer juga kan Kalau untuk sama pemerintah belum? Belum ada Tanya selanjutnya harapan bang Ikin sendiri lah, ke depannya ya SSB? Kalau harapan saya ya, semakin banyak anak-anak yang di luar sana yang berminat untuk ikut dalam olahraga Karena kan kita tahu olahraga di sepak bola di Bintan ini masih kurang peminatnya Karena masih bisa dihitung Kalau untuk SSB di Bintan masih bisa kita hitung berapa SSB-nya Beda dengan Batam, kalau Batam sudah banyak kan? Jadi saya harap di SSB Bintan muda dan SSB yang lainnya lebih banyak lagi peminatnya Jadi kalau kita buat turnamen atau apapun tingkat umur, jadi kita nggak kekurangan kota untuk klub Seperti itu Jadi mungkin bang untuk Instagram? Ada Instagram Ada Instagram Instagramnya sikin__18 Jadi untuk warga Bintan khususnya Bintan Timur Apabila ada anaknya yang ingin masuk ke SSB Bintan muda Langsung saja ada lapangan Demang Lebar Daun Pada hari Senin sore, Kamis sore dan Minggu pagi Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini Oke mungkin itu saja wawancara kita kali ini Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh